update Nekro tanggal 6 Agustus langsung aja kita cek ya teman-teman jangan lupa support node di streaming support system teman-teman langsung aja cek linknya di deskripsi teman-teman atau langsung ke web Nekro dan pilih streamer atau supporter dan masukin node.0063 teman-teman dan support ya harus login dulu teman-teman pakai di Nekro teman-teman kalau masih ragu langsung aja ke web Nekro nya dan pergi ke SSSS dan supporter langsung support node di sana terima kasih banyak guys yang pertama ada new event kedua ada 2 skill epic class common skill dan ketiga ada infus baru yang 2 nya itu biasanya warna biru itu infus starlight dan keempat ada 3 Glider baru nah dan ini update detailnya event ada 7 hari spell starlight kristal dan kedua elite 7 day check-in yang ke 7 premium Nekro check-in dan Alberto Glider support spell invus order 3 style grow support red Glider crafting support dan epic Glider crafting support terus terakhir battlefront dan dungeon event dan lanjut ada season pass advance support pass dan kedua Alberto Glider support pass dan crow crafting pass terus premium crafting pass dan disini ada konten baru teman-teman ini di craft skill nya teman-teman ya dan ini stat nya skill effect nya nambah damage rate 25 dan skill damage tolerance 1,5% dan skill yang keduanya kalau di upgrade damage rate nya 50 wow ini bagus banget ya dan skill damage tolerance nya 3% dan ini semua kelas ya sama kayak tenacity skill threat nya ada juga ya push rest dan freeze rest sound rest juga ada ya cuma dimintanya 8 point for threat dan lanjut skill book appendix crafting jadi dibutuhkan material buat bikin buku skill nya itu adalah source of wisdom nya 3 source of grow nya 250 morion nya 100 dan goal 1,5 juta ya dan buat skill keduanya ya soft of wisdom nya 5 soft of grow nya 350 dan morion 150 dan goal nya 5 juta ya teman-teman ya cuma ini bagus juga ya ini nambah damage rate skill kedua ya rapid grow ya ini skill di impc merchant teman-teman bisa beli disana itu rapid grow itu efek skill nya itu HP nambah 2000 dan HP potion regen itu 15 yang keduanya HP nambah 4000 dan HP potion regen nya 30 wow gede sekali ya HP potion regen nya dan skill track nya ada juga ya nambah stone rest bin rest full rest ya sebanyak 5% dan harga skill nya itu adalah 27 juta ya mahal sekali guys dan yang skill keduanya itu harganya 35 juta aduh jadi total nya itu 62 juta ya buat beli skill ini ya cuma nambah ini aja doang HP potion regen ya yang banyak gold mungkin beli ya dan ini stack 3 sampai 5 buat infus starlight stack 3 ini itu level 50 stack 4 level 52 stack 5 itu level 53 ya infus yang dibutuhkan buat infus yang kedua ini adalah spell starlight crystal 2 ya buat nge save nya kalau kita dapat start bagus biayanya 300 ribuan kalau buat ngelot nya bisa menggunakan magical rune slide dan ini stat nya yang stat yang pertama damage rate ya wuhh banyak damage rate ya ada ppi ppp skill area damage rate yang stat tengahnya ada dual damage wuhh dua damage semua dan ada dual damage rate juga yang terakhir itu vitality spirit endurance dan spirit damage rate area damage rate tapi nggak dilihatin stat bonusnya ya biasanya dilihatin ya dan ini stat yang kedua ya ada penambahan acc bagus ini ada happy potion regen juga ada basic damage ya bisa dapat 7 melee damage 3 skill damage nya 3 dan ada damage rate wuhh bagus banget ini stat yang infus yang kedua ini ya ini level 52 guys ada melee damage ini bagus banget Chris melee damage rate skill damage rate ini harus perfect nih yang ketiga ada penambahan defense ppi defense ppp defense skill defense cuma 4 doang ya dan yang tengahnya acc dan ketiganya itu defense lagi dan ini bonus statnya ya yang pertama itu yang level 50 itu dapat max rate rate 1,5% yang kedua dapat max rate 1,5% dan yang ketiga level 53 dapat damage rate negation 10 jadi ini bagus menurut aku ya nah ini yang 52 dan 53 ini bagus ini bagus nih max rate ini bagus buat yang main damage weapon ya dan kalau kalian mau ngecraft Spur Starlight Crystal 2 nya kalian harus menyiapkan bahannya Spur Starlight Crystal nya saat yang ke satu itu butuh 2 Morion 1 dan gold 10.000 itu bisa mendapatkan Spur Starlight Crystal 2 dan inilah glider baru ya yang rare dan epic ada Wind Power Red Chaser Air Balloon Squad ya ini bentuknya tampilannya ya dan ini dan terakhir yang ini wow jadi burung guys mantap banget ini cuma statnya nggak tahu ya statnya belum kelihatan nanti kita lihat di in-game guys dan ini ada emote baru ya emote nya burung sekarang ya burung putih ya nggak burung hitam lagi nggak burung gagap ya 25 emote baru ya jadi emote nya udah 3 tap ya bagus nih emote-emote nya mantap dan buat Irita Temple itu ada drop-an All-Eycraft Component nah itu di Irleta 2, 3, dan 4 buat Irleta 5 itu bisa nge-drop mati Kulus ya dan in-game bug pick dan gameplay improve ya ada perbaikan pada guild manage guild ya dan ada fig 3d advance support piece dan ada air seal notifikasi buat di cap 789 dan ada fig sum in-game tipos ya ini buat event nya battle form event dungeon event misi complication event dan check-in event langsung aja kita cek yang pertama yang check-in ya ini yang check-in teman-teman ini event nya sampai tanggal 19 Agustus ya yang pertama dikasih spell Starlight Crystal 1 ya sebanyak 5 lojin ke-2 dikasih 5 lagi spell Starlight nya dan lojin ke-3, 5 ke-4, 5 lojin ke-5, 5 ke-6, 5 dan ke-7, 10 jadi totalnya 40 spell Starlight Crystal ya dikasihnya mantap banget lah dan ke-2 ada Elite 7 day check-in ke-7 ya itu teman-teman butuh Elite Necro check-in 7 ticket jadi harus beli di shop teman-teman ya itu mendapatkan Gol 500 ribu dan Morion 10 Frozen Tear Papyrus Golces Morion dan Matikulus sebanyak 2 yang ke-3 ada lagi Premium Necro check-in ticket itu biasanya beli di shop juga ya itu periode eventnya sampai tanggal 26 Agustus soalnya ini event check-innya sampai 14 hari ya hadiah pertamanya itu adalah Golces sebanyak 6 SOG sebanyak 5 Temerichat Selection Chess Starlight Crystal 1 sebanyak 15 Morion 5 Papyrus 3 Matikulus 1 dan Golcesnya 10 Starlight Crystal 2 sebanyak 10 Temerichat Selection Chess 1 Papyrus 3 Forsen Tear 1 Matikulus dikasih 2 dan Morion sebanyak 50 ini bagus banget ya hadiahnya ya cuman kita nggak tahu harganya berapa ya nanti kita cek di in-game teman-teman yang kedua Mission Complication Event ini sampai tanggal 19 Agustus ya ini event misi-misi ya Clear Party Dungeon sebanyak 3 kali dikasih All Icraft Compound sebanyak 5 dan Clarine Boss Ride yang ngekill Lateras ya sebanyak 5 dikasih All Icraft nya 5 juga dan ngekill Guild Dungeon 2 boss itu dikasih All Icraft Compound 5 final reward nya dikasih Matikulus Icraft Compound sebanyak 1 guys ini kita harus kita dikasih buat ngecraft Glider ya gratis ya ini bagus banget Mission selanjutnya spell infus order ya ini kita harus ngelakukan infus ya sebanyak 150 kali ya hadiahnya itu adalah magical run slide 1 spell run crystal 1 sebanyak 10 spell run crystal 2 sebanyak 15 spell run crystal 3 sebanyak 5 spell star light crystal 1 dikasih 15 final reward nya adalah spell star light crystal 2 dikasih 5 final reward nya adalah spell star light crystal sebanyak 10 ini bagus banget lah ini misinya gampang menurut aku ya ini event sampai tanggal 26 Agustus juga ya dan lanjut yang ketiga tersebut misi pertamanya itu adalah combine uncommon mount sebanyak 20 kali dikasih Morion 5 combine rare mount 10 kali dikasih Morion 10 combine epic mount Aduh 2 kali dikasih run arcane scroll selection chest combine uncommon weapon style 20 dan rare weapon style 10 epic weapon style 2 dikasih Morion 5 10 dan rare arcane scroll selection chest ya dan ini juga ada misi talisman ya ke plus 3 sebanyak 24 kali dikasih Morion 5 dan ke plus 4 14 kali dikasih Morion 10 dan plus 5 10 kali dikasih rare arcane scroll selection chest ini kita harus beli battle pass yang necro ya yang talisman ya kalau mau mendapatkan Morion dan rare arcane dan buat teman-teman yang belum talismannya plus 6 atau 7 bisa langsung beli aja dan ngekill monster 20 ribu wah tuh di normal dungeon ya dikasih Morion 5 di BF 16 ribu waduh banyak sekali ya dikasih Morion 10 dan di special dungeon itu di mas harta ya 9 ribu dikasih rare arcane scroll selection chest 1 ini bisa lah kita selesaikan ya yang ngekill ngekill nih gampang lah cuman agak lama aja ya final reward nya itu adalah epic arcane scroll selection chest ini yang air arcane scroll ya yang warna ungu guys dan keempat rare glider crafting support ini memakai pupil eyecraft toolbox ya sebanyak 7 teman-teman ya dikasih gold chest, all eyecraft, Morion cuman ya dan final reward nya itu adalah meticulous banyak satu ya semuanya lah ya ini pupil ini ngecraft glider ini nanti kita cek ya butuh berapa item membuat pupil ini dan kelima epic glider crafting support ya memakai artisan eyecraft toolbox ya itu dikasihnya Morion eyecraft juga dan kalau memakai 7 artisan eyecraft toolbox itu mendapatkan meticulous eyecraft compound ya dan final reward nya itu adalah piece of the sky sebanyak 10 piece of the sky ini buat ngecraft yang warna kuning ya warna kuning bulatan warna kuning buat bikin apa tool box yang warna legendary ya yang warna kuning buat dapatin glider warna kuning ya kalau dapat menang emas atau emas ya dungeon event dungeon event ini sampai tanggal 20 Agustus teman-teman dungeon event di minggu ini adalah LOP ya cuman benefit gold up nya gak ada cuman ada ya aluvial gold dan morion jadi harga aluvial gold dan morion bakal turun ya soalnya minggu kemarin morion naik harganya sampai 40 ya sekarang mungkin udah mulai turun ya karena ada event LOP yang terakhir event battlefront event ya ini sampai tanggal 13 Agustus teman-teman ya kalau kita di battlefront kita harus ngekill mini boss boss yang dianglot spider kyaron greece yaitu bisa mendapatkan herasial of advent dan seal of advent ya buat teman-teman yang mau nge-up job ketiga langsung aja cari mini boss nya di bf guys ya oke kita udah di in game nya langsung aja kita lihat ya ini battlefront yang baru premium crafting pass itu pakai tiket belinya teman-teman ini kasihnya piece of the sky ada morion juga gold chest ya dan ada SPG juga SOG ya dan wisdom cuma satu ya ini harganya kita lihat di shop itu ini dia ya 50 dollar guys ya harganya kita lihat lagi yang dibawahnya ini crocrafting pass pakai tiket juga ini dikasihnya arcan scroll ya yang terakhir dikasihnya 5 yang pertama dikasihnya 2 dan ada papirus juga dan arcan scroll lagi oke dapatnya itu lumayan banyak juga ya 9 ya 9 papirus nya lumayan juga banyak dan harganya di shop warna hitam 30 dollar teman-teman dan lanjut lagi di afet support pass itu harganya 2000 DM ya itu dikasihnya aher seal ya dan seal advent oke ini buat yang mau job 3 ya bisa beli ini dan alberto glider support pass ini dikasihnya matikulus 2 3 dikasihnya 3 ya dan sisanya morion harganya 1200 ini bagus sih lumayan lah kalau buat kalian yang mau gacha glider ya oke lanjut aja kita di shop ada shop yang baru ya ada event-event shop banyak ini event-event shop sekarang ya harganya ada 100 dollar juga dan ini juga ada pakai DM juga 8ribu ya yang mau gacha-gachaan oke itu aja buat shopnya kita lihat di event-event ya ya premium necro check-in ya ini pakai tiket juga teman-teman ya tiketnya gitu kita lihat ya tiketnya yang ini teman-teman ya 30 dollar guys 30 dollar ya itu hadiahnya bagus-bagus ya cekin sampai 14 hari dan elite 7 day check-in ya ini tiketnya warna emas itu harganya 20 dollaran aja nah ini loginnya matikulus kasih 2 ya dan ini login 7 hari ya dikasihnya spell starlight crystal dan epic leader crafting support nah ini morion guys ya kasihnya ini piece of the sky 10 dan drag leader crafting support ya morion lagi kasihnya matikulus lagi ya jadi ada dua matikulus dikasihnya oke dan tristegro support ini morion banyak ya eventnya kasih morion ya dan ada arcan scroll juga dan spell invus order ya ini wajib diselesaikan ini dan alberto glider support matikulus lagi ya all aircraft ini event matikulus sama all aircraft dan morion juga oke 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 langsung aja kita tengok itu infosnya ya infos yang kedua ini ini infos yang kedua ya ini stat ya bagus banget bagus banget ini wajib nih ini naik koloratnya kita tinggi nih guys kita lihat di crafting ya normal crafting ini buat ngecraftnya dan ini buat pupil eyecraft ya dan artisan eyecraft ini eventnya kalian memakai item ini ya atau ngecraft item ini terus ini skill ungu yang baru itu yang all class ya semua kelas bisa memakai ngecraft skill ini ya dan bisa memakainya juga saya memakai ngecraft ditambah tambah 25 ya dan ini skill keduanya kalau mau upgrade ya yang kedua event LOP guys drop an up yang ini lovial dan morion dan buat relata udah ada drop an all aircraft ya level 40 50 50 dan 60 bisa nge-drop matikulus matikulus yang kayak lima guys yang terakhir ya dan inilah skill baru ya skill yang pakai gold belinya 27 juta dan 35 juta ya ini efeknya HP pushnya regen ya 15 yang kedua itu 30 dan mari kita lihat threadnya ini threadnya ya ini buat counter doang kayaknya yang enggak mau kena stone isi stone rest buat PP sih lebih tepatnya ya dan ini thread yang ronglet protection ya glider baru ini glider yang burung ya nambahnya itu ada defense acc7 dan MP regen 5 yang bagus ya dan SP regen nya itu SP regen nya itu 48% dan daya terbangnya lama juga ya 1320 guys dan ini yang kedua ya ada PP defense nambah 3 PP acc3 dan PP bonus damage 5 ya bagus juga nih mantap ya dan selanjutnya ini tuh mantap kayak pesawat guys ya ini nambah defense 2 acc2 dan basic damage 5 ini bagus juga dan emote sudah banyak sekarang ya nih emote yang baru ya banyak emote sekarang kita guys bisa pakai burung putih bisa pakai burung hitam ya jadi itulah eventnya buat minggu ini ya teman-teman ya kalau teman-teman suka jangan lupa dibantu like share dan subscribe-nya ya ya